Hai teman-teman lihat tuh sekarang nambah lagi ya jadi 42% tuh lihat jadi 42% ya jadi kita nih cuman dari tangkuman tangkuman perahu turun ke arah Subang ya Cagak ya belum sampai di pertigaan Subang aja udah nambah lagi nih tuh kita udah nambah 4% dari 39 tuh eh nambah berapa ya nambah 3% ya nambah 3% tuh sekarang 42 tadi teman-teman lihat kan 41 kan kita turun terus rekeningnya saya cuman pilih dua ya dua itu maksudnya medium artinya tuh nambah 42 teman-teman selamat pagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komen lagi di vlog kita di channel kita kali ini kita mau jalan-jalan ke Bandung teman-teman ngabisin liburan anak-anak ya anak-anak sekolah akan pada masuk tanggal berapa 9 ya tanggal 8 ya tanggal 8 Januari kebetulan kita sebenarnya kemarin habis turun tiga negara ya tapi berhubung di ngabisin liburan aja kita ngabisin liburan di hari Sabtu pagi ini kita mau mancal ke Bandung nih teman-teman sekaligus mau cobain si Netafi jadi kita mau coba tes konsumsi baterainya Netafi itu kalau bawa ke Bandung tuh seperti apa sih gitu ya walaupun memang kita startnya nanti nggak dari 100% karena kondisi baterai kita mobil Netafi kita ini dari 73% coba ya kita kasih lihat teman-teman kan kita coba tripin nolnya terus kita kasih lihat konsumsi apa baterai sisanya tinggal berapa sih ya gitu ya coba kita kasih lihat yuk ini dia baterai kita start dari 73% ya dari 73% dari rumah sekarang itu kita odonya itu baru 897 km nih teman-teman jadi baru segitu sekarang saya tripnya saya mau nolin dulu ya kita coba nolin dulu dari sini caranya itu masuk ke vehicle ya saya juga ini belum belum ngotak atik banyak ya eh coba 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 dari general ya general untuk ngereset itu masuk ke vehicle nah ini disini ada driving data riset ya kita riset ya Oke kita riset ya teman-teman sekarang sudah kita riset tripnya ya Sekarang kalau ngelihat sih dari 73% ini masih bisa menempuh jarak 303 km ya tapi ini tripnya udah saya nolin saya mau tahu nanti seperti apa terus kalau ngelihat dari homenya disini ini ini avg-nya masih 15,4 kwh per 100 km ya ini kita riset ya kita riset ya riset seperti apa ya Oh ini risetnya riset driving data riset aja sih sebenarnya sih nggak mau di risetnya karena memang udah udah kita riset sih sebenarnya tuh udah kita riset ya kisah nyalain dulu AC nya kita nyalain AC nya oke saya sudah nyala Oke teman-teman kita melakukan road trip lagi ke Bandung kita akan coba nanti mungkin tetap kita akan ngecas-ngecas juga sih di jalan ya kita mau cobain aja nanti kita coba berkalkulasi berapa sih avg-nya gitu ya yang jelas kita mau ambil data nih tapi saya buktikan bahwa kita tidak menggunakan alat penghemat ya kita tidak menggunakan alat penghemat saya lagi copot nih alat penghematnya lagi saya copot jadi saya tidak menggunakan jadi ini benar-benar original bawaan mobil ya kita mau lihat aja nanti seberapa sih konsumsinya gitu ya sekarang avg kita 15,4 kwh per 100 km apakah nanti membaik atau seperti apa Oke begitu dulu teman-teman teman-teman kita update lagi ya di baru aja turun dari tol MBZ nah di KM 57 ya tuh di sebelah kiri rest area KM 57 kita nggak berhenti di KM 57 ya kita balas aja ke KM 88 nanti kita coba ngecas di situ ya kalau dilihat sekarang konsumsinya itu sama ya teman-teman ya jadi masih sama raksinya itu 303 ya tuh 215 bisa lihat 215 ditambah 88 tuh adalah 333 ya eh 303 303 sorry jadi benar-benar bagus ya masih akurat tadi kan kita start di 73% itu raksinya kita sudah reset itu di 303 kilo sampai detik ini masih sama tuh lihat jadi masih sama ya 215 ditambah 88,4 bahkan surplus malah surplus ya sempat tadi surplus 1 kilo 2 kilo gitu ya ini masih sama 303 jadi ya ini saya pakai mode day ya tadi sempat waktu di awal-awal berangkat 3 kilo kita pakai mode sport tapi ini kita pakai mode normal aja larinya juga tadi di MBZ sekitar 90-100 aja jadi 90-95-100 ya gitu aja sih nih Alhamdulillah ternyata range-nya masih sama ya bahkan surplus 1-2 kilo lah gitu ya begitu teman-teman update-nya nanti kita coba ambil lagi setelah di KM 88 ya oke Oke kita sudah sampai di rest area KM 88 teman-teman kita lagi charging ini pakai 200kw ya pakai 200kw sekarang tadi tadi 42% ya tadi startnya sih 42% sekarang udah naik 45% ya saya nggak ngerti nih maksudnya apa Oh yang masuk kali ya 1,7 kwh apalagi yang saya harus bisa baca ya Oh ini dia energi yang masuk 1,93 kwh 1,96 lah ya tahun saat ini ini teman-teman yang ini nih yang 47 sorry ya ini yang udah masuk baru 2kwh maksudnya sedangkan daya yang masuk itu 47 48 lah ya ini 48kw yang masuk ya yang masuk itu 48kw-an teman-teman oke ya kita coba lah setengah jam aja nanti kita ngecas kita ngecas disini sembari kita sarapan dulu sambil kita wisata toilet lah gitu ya tuh ya 48 ya 48kw yang masuk teman-teman teman-teman kita lagi makan dulu di MACD mobil kita di cas di sana ya sekarang sekarang kita bisa lihat dari aplikasi aja ya kita lihat dari aplikasi ini baru 15 menit ya baru 15 menit 16 menit sekarang charging timenya 16 menit sekarang baterai persentasi 68% power yang masuk 38kw tadi sempet 50 ya nanti sempet 47 waktu di sana 48 sekarang sudah turun di 38kw karena batuannya sudah 68% nih oke kita tunggu ya mungkin kita setengah jam aja nanti kalian telah dapat berapa nanti setengah jam ya oke teman-teman kita sarapan dulu ya di MACD ini kita masih makan nih kita masih makan di MACD wangkasannya ya coba kita lihat disini baru 78% waktunya sudah 24 menit jadi sudah 24 menit sudah 78% dan powernya itu masih 34,38kw yang masuk teman-teman dan yang sudah masuk itu 16,73kw jadi kita sudah bayar 16,73kw yang masuk ya sekarang 79% coba kita nanti buktikan ya apakah kalau sudah 80% itu si powernya ini akan turun ke 16kw ya supaya baterainya itu nggak panas mungkin gitu ya seperti video-video sebelumnya kan kita ambil data kalau sudah 80% dia turun wah ini udah turun nih teman-teman lihat bahkan disini sekarang sudah turun tuh sekarang powernya masuk cuma 13,34kw tuh nah ya lihat ya sekarang baterai kita sudah 79% mungkin sudah mendekati 80% makanya powernya sekarang turun nih jadi 13,34kw aja kalau tadi kan 30an lebih ya bahkan pertama tadi waktu presentasi baterainya itu masih di masih di berapa? 42% itu sempat 48kw ya nah sekarang sudah 80% 80% sekarang powernya tuh memang cuma 13,29kw jadi ya intelligent BMS nya mainnya seperti itu teman-teman oke kita lanjut makan dulu intinya sekarang nggak nyampe setengah jam ya nggak nyampe setengah jam lihat cuma 25% aja eh 25 menit aja sudah 80% ya cepet banget nih jadi kita bisa lanjut jalan lagi dengan amat 80% itu kayaknya sekitar 300 berapa ya mungkin 320an kilo ya bisa jalan lagi 320an kilo kalau 100% kan 401kw ya jadi ini Alhamdulillah kita sudah 80% tapi nggak apa-apa biarkan aja ini juga ada ionic baru tuh ini yang dimana makan coba kita lihat ya itu ada ionic juga lagi ngecas juga ada yang kebingungan juga tuh lagi ngecas kayaknya dia orangnya kebingungan ngecasnya gimana kali atau gimana tapi dari tadi saya lihat dia belum selesai tuh melakukan cacing oke kita sarapan dulu ya oke kita sudah selesai sarapannya kita lihat ya teman-teman sudah 92% sudah 92% coba di klik dulu oke lama waktunya sudah 50 menit teman-teman durasi pengisian sudah 50 menit ya kita sudah 50 menit di SPKLU ini di race area 88 ini sekarang masuk cuma 14kw aja 14kw energi yang udah kita beli itu 22,93kwh oke lah cukup ya kita sekarang sudah 92% kita mau jalan lagi oke kita makan misato toilet tadi sudah sudah sebenernya sih tadi 35 menit juga udah selesai sih makan cuman kita sengaja apa tadi ada ionic disini ngajak ngobrol yaudah kita ngobrol-ngobrol dulu sama pemilik ionic tadi oke teman-teman kita lanjut cus kita ke Lembang Bando oke kita sekarang sudah mau berangkat lagi jalan setelah kita ngecas ya di SPKLU race area km 88 di Cipularang ini ini 200kw teman-teman ya lihat ya dari kabelnya juga tuh lihat kabelnya tebal banget berarti artinya memang 200kw disini sekarang sudah nambah jadi 92% cuman tadi 50 menit ya kita sesuai prediksi eh sesuai spek ya Netta ini bilang bahwa dari 30% ke berapa tadi ke 80% itu kan katanya hanya setengah jam aja tapi tadi kita 25 menit aja udah 80% gitu ya jadi sesuai spek terus sekarang dengan 92% kita bisa jalan 376 jadi kita aman lah mau muter-muter Bandung sampai balik lagi juga mungkin masih aman ya nggak tahu nanti kita apakah extend di Bandung atau enggak ya kita belum tahu teman-teman kita riset lagi aja sekarang 376 kita riset lagi aja ya tripnya ya kita riset lagi tripnya kita masuk ke vehicle vehicle driving data risetnya saya riset lagi aja oke sudah jadi nol lagi ya tripnya sudah nol lagi kita lihat nanti kita bandingkan lagi lah seperti apa sekarang kan jalannya paling tolnya hanya dikit aja nih saya nggak tahu apakah saya mau keluar Subang atau tapi udah nggak bisa keluar Subang sih Subang udah lewat ya ya kita mau ke daerah Lembang apalagi jalannya nanti lanjak-lanjak pasti akan sedikit boros ya oke gitu dulu teman-teman nanti kita sambung lagi videonya Halo selamat pagi teman-teman semuanya kita masih di Bandung kita masih di Bandung kita lagi baru check out dari hotel ya kemarin akhirnya kita bermalam di Bandung kita baru check out dari Hotel Grand Sarela di daerah Setiabudi ya teman-teman ya daerah Setiabudi kita kemarin itu kan sempat isi di SPKLU yang ada di rest area KM88 ya di Cipularang itu dapat 92% nah pagi ini kita start dari hotel itu posisi baterai 52% jadi sudah berkurang 40% 40% itu karena kemarin kita muter-muter keliling Bandung ya kita kemana kemana kita rekreasi ke wisata ke Grid Asia Afrika kita ke Grid Asia Afrika di daerah Lembang terus kita turun lagi ke Braga terus kita turun lagi ke Braga terus kita muter-muter lagi di Ciampelas ya pokoknya kita muter-muter lah di Bandung itu habis 40% sekarang kita mau menuju ke sekalian pulang ya kita sekalian pulang mau menuju ke apa The Castello ya kita mau menuju ke The Castello yang ada di daerah ini juga daerah Lembang juga jadi daerah mau ke Jalan Cagak ya mau ke daerah Jalan Cagak karena kita pulang aja lewat Subang aja gitu temen-temen lewat belakang Subang gitu ya kayaknya kita lewat sana kita coba lihat ya ininya apa baterainya sisa seberapa nih ini dia baterai kita tadi sih dari hotel ya kita udah keluar hotel sini tadi 52% sekarang sih 51% ya kita baru banget keluar dari hotel ini map kita ya map kita kita akan menempuh jarak 1 jam 7 menit kurang lebih tapi kita lewat Dago kok nih kemungkinan kita lewat Punclut kayaknya bakal anjak terus nih temen-temen jadi kita kayaknya bakal lewat Punclut diarahin tembus-tembus nanti ke Lembang gitu ya mungkin seperti itu temen-temen oke saya kayaknya gak bakal ngecas di The Castello atau di daerah-daerah sana jadi kita biarin aja nanti pulang lewat Subang gak tau sampai apa enggak nanti kita lihat aja lah mudah-mudahan sih memang jalan kesana mungkin anjak terus nih tapi nanti setelah sampai di Cagak kayaknya turun terus ya menuju ke Subang bawah itu Purwakarta kayaknya sih turun terus ya kita lihat lah nanti seperti apa kita update ya temen-temen oke gitu dulu kita mau ke The Castello temen-temen saya mau update nih barusan dapat pertemuan nih ternyata SOC baterainya tuh nambah temen-temen kalau lagi turunan ya tadi kan saya lewat Dago ya memang lewat Dago tuh nganjak curam-curam ya Alhamdulillah si Neta ini kuat ya karena memang motor KW-nya gede 70 KW ya jadi ya Alhamdulillah stop and go ditanjakan tuh bagus banget gitu ya jadi gak kepayahan lah tenaganya bisa lah gitu ya nah tapi yang ya karena menanjak ya pasti kan terkuras baterai ya tadi sempet 39% pas keluar di jalan tangkupan perahu tuh 39% saya gak sempet ambil video tapi saya gak tau nanti apakah dari dashcam saya bisa ngambil ya mudah-mudahan dari dashcam nanti bisa saya ambil ya nah ini nambah nih turun terus Regenerative braking memang saya lagi setting ya Regenerative braking nya saya setting ke medium ini nambah loh jadi nambah 2% loh dari 39% itu jadi 41% tuh lihat sekarang 41% tadi tuh sempet 39% tadi saya coba mudah-mudahan dashcam nya nih bisa ngasih lihat itu ya mudah-mudahan ya tapi saya gak tau apakah bisa kelihatan banget apa enggak gitu tapi ini luar biasa banget nih teman-teman dengan kita turunan terus itu nambah gitu sampai 2% loh nambahnya dari 39% saya kaget tadi kan sempet lihat 39% pas lagi iseng lihat lagi nih udah berapa menit lah kok 41 naik gitu jadi luar biasa nih jadi luar biasa nih kayak sekarang nih kayak ini kan turunan nih itu kan nambah tuh sekarang plus ya plus 2,4 2,1 tuh yang paling pojok itu ya itu kalau saya ngerem nih saya coba gas dulu kalau saya ngerem nih ini kan turunan nih ya turunan nih saya ngerem tuh lihat SOC baterainya jadi 41 kan dari 39 oke nanti saya coba update lagi teman-teman udah tau nih kan 41 ya nanti saya coba mau ke arah Subang lewat jalan Cagak itu kan turun terus juga ya nanti kita kasih lihat ya berapa ya presentasinya ya teman-teman lihat tuh sekarang nambah lagi ya jadi 42% tuh lihat jadi 42% ya jadi kita ini cuma dari tangkuman perahu aku turun ke arah Subang ya Cagak ya belum sampai di pertigaan Subang aja udah nambah lagi nih tuh kita udah nambah 4% loh dari 39 tuh eh nambah berapa ya nambah 3% ya nambah 3% tuh sekarang 42 loh tadi teman-teman kan lihat kan 41 kan tuh kita turun terus range range braking nya saya cuma pilih 2 ya 2 itu maksudnya medium artinya tuh nambah 42 teman-teman eh iya jadi 42 dari 39 tadi saya tadi waktu saya ambil data yang 41 kan teman-teman udah lihat kan tadi ya videonya yang 39 ke 41 sih saya belum sempet rekam ya cuma karena kaget tadi dari 39 kenapa jadi 41 gitu eh sekarang mau nambah lagi nih jadi 42 tuh dari 41 sekarang 42 sedangkan sekarang ini saya akan turun terus nih dari jalan Cagak gitu kita kan mau ambil ke arah Subang ya Purwakarta itu kan pasti akan turun terus ya jadi estimasinya sih pasti akan tambah tambah terus nih luar biasa nih teman-teman nih tapi kita tadi eh kita akan makan bakso dulu lah cari-cari bakso nih mungkin kita mau cari bakso ya tuh teman-teman nih bukti ya bahwa sekarang jadi 42 ya nanti saya update lagi ya jadi berapa lagi ya oke lah kita mau cari bakso dulu teman-teman kita lagi mampir sholat dulu ya sholat di masjid ini kita dulu sering kalau lewat Subang tuh selalu lewat sholat di sini ya ini Majelis Jikir Rotif Al Atos nih teman-teman di Islamic Center Garok Gek ICG ICG Islamic Center Garok Gek ya kita mampir di sini memang jalannya tadi dari Cagak itu kita naik terus juga sih akhirnya turun tuh jadi 38 tadi sempat 42 kan ya teman-teman tau ya sekarang 38% masih bisa menempuh 161 km teman-teman tripnya sudah kita lalui 144 oke kita jalan lagi apakah bisa naik lagi kalau nanti turunan apakah nanti di depan ada turunan lagi kita coba ya yang jelas sekarang sudah menjadi 38 kalau tadi naik-naik terus ya dari jalan apa Cagak menuju ke Sagalah Herang nih kita mau menuju ke warna Yasa nih sekarang nih ya oke begitu teman-teman kita lanjut lagi jalannya selamat sore teman-teman semuanya Alhamdulillah nih kita sekarang jam 16 lewat 21 ya posisi baterai kita sekarang 28% teman-teman kita sekarang berada di KM62B ya di rest area KM62B kita kayaknya harus ngisi disini karena sudah 28 sebenarnya sih secara jarak kilometer masih 122 kilo sampai rumah sih masih bisa sih itu SPKLU tuh tulisannya tuh ya ke kanan berarti kita ke kanan teman-teman ke SPKLU kanan katanya nah itu dia tuh oke yuk kita langsung masuk aja sini kanan kita ke SPKLU Alhamdulillah nih kayaknya 200 kW ya walaupun mobil neta kita nih hanya support sampai 50an kW aja tapi gapapa kosong lagi enak kita sudah disampe nih di rest area KM62B oke wah ada REV juga tuh di belakang tuh dia mau ngecas juga kayaknya oke teman-teman kita ngecas dulu ya di SPKLU ini ya oke teman-teman kita lagi ngecas di rest area KM88 ya barusan agak ribet link aja nya lagi problem sekarang masuk lihat ini dayanya 54 kW ya tuh ya ternyata kalau kita start dari 29% ini kan baterai saya dari 29% tadi ya ini 54 kW bisa masuk berarti artinya si Neta ini Neta V ini bisa sampai 54 kW dia support nih tuh yang ragu yang katanya cuma sampai 30 kW aja nih lihat ya dia support masuk sampai 54,6 kW ya oke kita lihat sekarang 29% sekarang baru 52 detik ya nanti kita lihat setengah jam berapa ya lewat aplikasi aja nanti kita lihatnya ya oke teman-teman gitu dulu ya kita makan dulu di dimana nih di AW kah? atau makan bakso kah? makan apa ya? ini anak-anak saya udah pada di AW sih katanya oke kita ke AW dulu nih yuk teman-teman kita udah selesai makan sekarang baterai sudah 84% ya kita mau makan waktu 40 menit kita cukupin aja ya 40 menit 84% sudah cukup buat pulang ke rumah teman-teman oke ya kita stop dulu ya teman-teman teman-teman eh perjalanan 2 hari kita sudah 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 selesai nih ya masuk-masuk masuk-masuk kebenaran di depan hujan teman-teman di luar hujan ya di luar hujan barusan kita selesai makan kita makan ya berhenti di rest area berapa nih? 82 62 62 rest area 62 ini cukup 40 menit aja selesai kita makan dan Alhamdulillah tadi baterai 20 berapa tadi ya? 29% apa 28% gitu ya startnya tadi ya 29% sekarang sudah 85% jadi dalam waktu 40 menit 40 menit kita sudah jadi 85% lagi jadi cukup ya jadi menurut saya eh ya worth it banget lah eh dengan adanya DC charging ini jadi si mobil listrik ini dengan adanya DC charging ini ya membantu kita ya kalau lagi di rest area itu jadi gak terlalu lama gitu ya cukup di 85% aja eh cukup setengah jam aja atau ya 40 menitan gitu ya sudah sampai 85% dari 29% atau dari 30% lah gitu ya jadi sesuai klaimnya neta juga ini bagus jadi kita gak kebuang-buang waktu ya jadi kita mau sholat dulu atau kita mau makan-makan dulu setengah jam cukup lah gitu ya Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan 347 kg lagi kalau di MID jadi gitu teman-teman eh mungkin gitu aja teman-teman vlog singkat kita eh yang jelas eh perjalanan menggunakan Netavi ini ya menurut kita sih oke-oke aja mobilnya enak gitu ya terutama kita eh mencoba sensasi DC chargingnya sih ya gitu ya yang yang menurut kita membantu banget ketimbang kita masih pakai AC charging gitu ya tapi buat teman-teman yang masih pakai AC charging ini gak apa-apa juga sih cuman harus maintain waktunya agak lebih lebih detail lagi gitu ya tapi kalau kita pakai DC charging kalau di Pulau Jawa ini kayaknya sih kita udah udah enak banget lah kita gak perlu ribet-ribet eh SPK udah banyak yang super DC charging yang 200kw 60kw itu udah banyak gitu jadi ya seperti kita ini ya kita 2 hari jalan ke Bandung kita cuma 2 kali ngisi aja nih gitu sebenernya tadi sih ditembak langsung dari Bandung langsung ke dari Subang itu langsung ke rumah juga cukup tapi ya karena kita emang mau makan sore juga ya sudah lah kita mampir di KM Lapa eh di KM 62B ini ya cukup 40 menit aja udah 85% lagi gitu jadi udah aman lah sampai rumah oke gitu teman-teman sekian vlognya dari kita kalau sebentar saya kasih lihat deh ya eh AVG nya berapa sih saya sekarang gitu ya oke teman-teman ini dia sekarang kita sudah 85% dan kita sudah bisa jalan 347 ya 347 kg lagi tadi gak sengaja saya pencet tripnya saya nolin lagi nih karena saya selalu tripin nol ya jadi kita AVG nya riset lagi dari awal lagi nih di 15,0 nih yang jelas sih ya apa ya kalau kita bicara ngomong irit-irit udah pasti irit banget lah pakai mobil listrik ini ya kita cuma modal tadi ngisi yang pertama itu 65 ribu ngisi yang kedua ini cuma 57 ribu jadi cuma total anggap 120 ribu lah kita keliling-liling Bandung selama 2 hari ini sampai rumah sih kalau dengan 85% ya pasti masih sisa banyak lah gitu ya jadi ya irit banget lah teman-teman dengan mobil listrik ini gitu ya oke lah gitu teman-teman ini saya ngejar waktu sekarang jam berapa nih lihat jam 17.35 ya saya harus segera sampai di rumah karena anak-anak besok prepare buat sekolah udah mulai masuk sekolah lagi gitu ya jadi kita mau prepare buru-buru sampai di rumah oke teman-teman sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih